Eh, ngutah liat! Halo! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Karisma Jokowi mulai pudar. Kunjungan kerja ke Jawa Tengah, warga teriaki Jokowi Ganjar Presiden. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ganjar Presiden! Siksik ist nekang! Siksik ist nekang! Ganjar Presiden! Siksik ist nekang! große Kinder sagt! Gesollalzt kam! Nah saya juga sepakat ya disini apakah gara-gara ya ketika Pak Jokowi di Jawa Tengah berkunjung di Jawa Tengah Nah bukannya meneriakan nama Gibran tetapi disitu malah meneriakan nama Ganjar Pranowo Siapa yang Jokowi buntuti terus selama ini? Ya pasti Ganjar Untuk hadapi Ganjar inilah Jokowi terpaksa berhari-hari pindah dan harus ngantor di Jawa Tengah Padahal tugasnya sebagai presiden mengharuskan dia ada di banyak tempat di Indonesia bukan hanya di Jawa Tengah Saya melihat Jokowi itu mulai panik Dan mendapatkan informasi dia juga sudah marah-marah di istana karena semua yang diinginkan tidak sesuai harapan Presiden Jokowi Dodo didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah Selama beberapa hari ke depan dan dimulai pada hari Senin 22 Januari 2024 Sebelumnya beberapa waktu lalu Jokowi juga telah berkunjung ke Jateng dan bagi-bagi bansos Staff khusus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan kunjungan kerja Jokowi ke beberapa daerah di Jawa Tengah Tidak berkaitan dengan kampanye dan pemilu 2024 Sementara itu ketika rombongan Jokowi melewati kota Selatiga warga dengan busana berwarna merah dan hitam ramai-ramai meneriaki nama paslon nomor urut tiga yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD Mereka bersorak-sorai secara kompak, Ganjar Mahfud Ganjar Presiden, surak warga sambil mengacungkan tiga jari salam metal salam haspa selan nomor tiga Mereka juga membentangkan baliho Ganjar Mahfud di jalanan dan terus berteriak Ganjar Presiden Aksi tersebut juga direkam warga dan diunggah di akun TikTok, salah satunya diunggah akun Adberita Nasional Maju Ditentu membuktikan bahwa karisma Jokowi, potensi dukungan masyarakat kepada Jokowi sudah mulai merduk Warga Jateng yang dulu mendukung Jokowi kini mulai kecewa dan terpecah Saya sendiri sebagai rakyat sebenarnya merasa kasian pada Jokowi Tapi kalau melihat debat Jawa Pres kemarin, apa yang dilakukan Gibran terhadap lawan debatnya saya sangat kecewa Masa Jokowi sebagai pemimpin Indonesia memang sudah habis Maka dari itu harus digantikan oleh orang yang memiliki integritas, kualitas dan pengalaman Dan pengganti tersebut adalah Ganjar Mahfud Rakyat sendiri sudah membuktikan bahwa capres-cawapres yang cocok memimpin negara ini Selanjutnya adalah Ganjar Mahfud yang bisa dekat dan mengayomi rakyat kecil Bahkan Ganjar mengaku tidak khawatir dengan kunjungan berulang Presiden Jokowi ke Jawa Tengah Yang akan menggerus elektabilitasnya di kandang banteng Ganjar sendiri menceritakan ketika melihat video viral yang memperlihatkan Jokowi Diteriaki Ganjar Mahfud saat melintas di Magelang, Jawa Tengah Menurutnya, Jokowi disambut baik di Jateng Yang menyebut pendukungnya juga sayang pada Jokowi Dalam video yang viral memang tampak kendaraan RI1 melintasi di Magelang Kemudian terdengar teriakan Ganjar Mahfud yang begitu menggelora Kedatangan Jokowi ke Jateng sendiri sudah diprediksi oleh Ganjar Saat Ganjar kampanye ke Jateng pekan lalu, Ganjar mengatakan bahwa akan ada sosok yang akan ke Jateng seperti dirinya Prediksi Ganjar yang disampaikan 17 Januari terbukti Jokowi datang ke Jateng bersama istrinya, Iryana, untuk meresmikan proyek infrastruktur dan bagi-bagi bansos Sejumlah analis menilai bahwa Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran Sering mengunjungi daerah yang baru saja dikunjungi Ganjar untuk memecah pengaruh Ganjar Namun pihak istana menyangkal dan menegaskan bahwa agenda kunjungan Jokowi ke daerah sudah dirancanakan jauh-jauh hari Lebih lanjut Ganjar mengatakan bahwa partainya sudah terbiasa dengan kompetisi Namun bukan kompetisi yang tidak adil Memang semesta alam tidak menipu, melalui rakyat alam semesta bersuara Pasangan cowapres-cowapres yang layak adalah Ganjar Mahfud untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia Suara gama semakin besar akibat dari ulah Pak Lura yang pernah menyakiti hati rakyatnya Di awal mendukung dan mendorong Ganjar maju untuk pencah presan Tapi setelah resmi pencalonannya Pak Lura justru mendorong anaknya maju pencah presan sepaket dengan 0-2 Sehingga perkataan Pak Lura sebagai presiden tidak konsisten Sebagai orang nomor satu di Indonesia, rasa-rasanya seperti menghina suara rakyat Maka dari itu, marilah teman-teman di seluruh Indonesia Kita memenangkan Ganjar Mahfud Demi Indonesia emas, untuk membuktikan suara rakyat adalah suara kebenaran Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies Mengenai lahan Berapa itu? 340 ribu hektare Itu hanya mengungkapkan Fakta dari rekam digital yang ada Yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi Jadi, dan itu selama ini tidak pernah dibantah Soal debat ketiga, Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu Kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo-halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal Dari ini melaporkan Capres nomor 03 Ganjar Pranowo Yang di dalam debat Capres ketiga Dia memaksa, mendesak, dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara Ya benar sekali Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan kore material Maka dilakukan klarifikasi Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat kore material Maka disampaikan kepada pelaporannya Berhadap status pelaporan tersebut Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompak pendekar hukum pemilu bersih Yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan Anies dilaporkan atas pernyataannya Dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian Tak hanya Anies saja Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Juga dilaporkan ke Bawaslu Karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga Laporannya disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan advokat pengawas pemilu Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo Untuk membuka data terkait pertahanan Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh Bawaslu cuma diam Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silahkan saja tim ses atau elit politik kubu paslo 02 Berkelit dan coba membela Prabowo Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo Yang cenderung arogan dan pemarah Dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja Tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya Kalau nanti jadi presiden Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM Yang kebetulan jurnalis asing Lalu orang itu bakal dipenjara Lalu negeri asalnya diajak perang Waduh gile betul Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anis Yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa Dan pendengar siaran langsung debaca pres perdana kemarin Kalau perlu malah mengajak berkelahi Biar sekalian seru Bercandanya Karena dilakukan saat siaran langsung debaca pres Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun Sabar Tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya Plus rada unyu-unyu atau gemoy Mungkin yang terakhir ini biar terlihat mengemaskan Meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo Yang tidak lagi prima Dalam usia senja 70-an lebih Ternyata Keyakinan kita memang tidak salah Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas Plus kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 Yang hendak mencitrakan diri Jika Prabowo adalah sosok yang santui Karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget Namun untuk pesan dalam baliho itu pun kita bisa bersama-sama berkata